Hai guys, sesuai pernintaan kalian. Tutorial Dapur Miwe Sultan di 3008. Perhatikan cara penataan ya. Oh ya, kalian bisa coba ini di public server lho. Namun jika di public server kita tidak bisa merubah warnanya. Di bagian ini, pintu aku letakkan agak keluar ya, jati tidak rata nantinya. Jika kamu di Vap Single Player, kamu bisa merubah pintu ini sesuai warna kesukaan kamu. Dan di bagian nap pintu, jangan lupa di share transparan ya. Next, kita bikin meja tengah. Aku pakai double rack ya, dan atasnya pintu, supaya lebih matching. Next, kita bikin bagian samping, yaitu kulkas. Aku tambahin double rack dulu di bawah agar fridge lebih tinggi, dan aku tutup lubangnya dengan pintu, supaya bisa lebih matching dengan lainnya. Konstruksi utamanya udah jati nih sekarang, kita tinggal tambah dekorasi. Udah kelihatan mewah, kan guys? Jangan lupa join grup roblos. Ingastin 3, 0, 08 ya. Untuk menutup lubang ini, kalian bisa pakai cube atau kalian pakai kebenit seperti ini. Udah deh selesai? Mudah kan? Kalian tinggal tambahkan makanan untuk display-nya ya. Selamat mencoba teman-teman. Semoga kalian selalu terinspirasi dengan kreasi kakak artis. Terima kasih telah menonton!